Salam satu cangkul Nah, yang di botol ini Ini bukanlah minuman tuak yang memabukkan Namun ini adalah air cucian beras Dari dulu saya selalu penasaran Apa sih? Atau bagaimana seandainya tanaman kita Itu disiram dengan air cucian beras setiap harinya Jujur, saya penasaran Kenapa saya penasaran? Biasanya kan kata orang Kupu organik itu harus diaktifkan terlebih dahulu Biar dia aktif, termasuk air cucian beras Namun, saya selalu penasaran Seandainya setiap hari Tanaman disiram air cucian beras Ingat ya Tidak akan ada yang namanya overdosis Kalau yang kita siramkan ke tanaman kita Adalah murni air cucian beras Bukan di fermentasi dengan EM4 Atau dengan cairan lainnya Jadi dia tidak butuh fermentasi Tidak butuh waktu Jadi bisa di aplikasikan Jadi saya akan coba Mulai besok Selama satu bulan Keempat tanaman cabai setan saya Apa pengaruhnya? Nah, kalau kawan-kawan yang mau coba Juga dipersilahkan Jadi, dari kata ini 1,5 liter Jadi, kurang lebih sekitar 400 ml pertanaman di setiap harinya Ingat ya Yang namanya air cucian beras Tidak ada yang namanya overdosis Terima kasih Terima kasih